Di awal film, kita akan dibawa pada sebuah scene, di mana satu-satunya gadis penerus tahta kerajaan Mesir bernama Ahmanet sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatan. Ahmanet digadang-gadang akan menjadi penguasa Mesir suatu hari nanti. Namun, karena istri Firaun sendiri melahirkan seorang anak laki-laki, keadaan itu pun berubah dengan seketika, di mana anak laki-laki tersebut pastinya akan mengerus posisi Ahmanet sebagai pewaris tunggal kerajaan. Tak terima dengan takdir tersebut, Ahmanet lalu melakukan sebuah ritual, yang mana pada saat itu ia melakukan perjanjian dengan Dewa Kematian, yang dikenal sebagai Seth. Seth lalu memberikan Ahmanet sebuah belati dengan permata merah di gagangnya, dan saat Ahmanet memegang belati itu, ia lalu bertransformasi menjadi mengerikan dan memunculkan aksara-aksara kematian di permukaan kulitnya. Ahmanet kini terlahir kembali, dan sebagai kaki tangan Dewa Kematian, ia lalu membunuh seluruh keluarganya, termasuk bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah puas membunuh keluarganya, Ahmanet lalu melanjutkan tugasnya untuk membangkitkan Dewa Kematian, melalui media tubuh seorang laki-laki yang sudah dipilihnya. Namun, sesaat sebelum ritual selesai, Ahmanet tiba-tiba ditembaki dengan obat pius oleh para pendeta kerajaan. Karena tindakan biadabnya, Ahmanet lalu dimumihkan hidup-hidup, dan tubuhnya dibawa keluar jauh dari Mesir, serta keberadaannya dihapuskan dari sejarah Mesir. 5.000 tahun setelah kejadian itu, tepatnya di sebuah kota bernama London, para pekerja yang saat itu sedang menggali terowongan kereta bawah tanah, secara tak sengaja menemukan makam kuno, yang mana kejadian itu menjadi headline berita nasional, dan semua orang mulai sadar, kalau kota London selama ini berdiri di atas sebuah makam. Makam itu diduga kuat sebagai tempat dikuburnya para kesatria yang sebelumnya pernah menginvasi Mesir. Dan di saat para petugas sedang memeriksa makam, tiba-tiba datang sekelompok orang, yang mengaku sebagai agen dari pemerintah, yang kemudian menyuruh mereka untuk menyingkir. Sin berpindah pada dua orang tentara Amerika bernama Nick dan juga Phil, yang berprofesi sampingan sebagai penjual sekaligus pencuri barang antik. Saat itu, Nick sedang mematematai sebuah desa, yang mana sebenarnya desa itu telah dikuasai oleh para pemberontak. Namun karena dinilai terlalu berbahaya, Phil pun sempat menolak ajakan Nick. Di sini, Nick berhasil meyakinkan Phil, kalau harta karun yang tersimpan sangatlah berharga, dan bisa membuat mereka sangat kaya raya. Tapi belum lama mereka masuk ke dalam kota yang dituju, para pasukan tiba-tiba menyerang mereka. Phil yang panik segera meminta bantuan udara pada saat itu juga, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba... ...datanglah bantuan udara yang menggempur wilayah itu, dan membuat para pemberontak lari ketakutan. Ledakan itu menyisakan lubang besar di salah satu jalanan, dan dengan sekejap terjadi longsor yang membuat Nick dan Phil hampir terprosok-masuk ke dalam. Di sini diketahui kalau lubang tersebut mengarah pada sebuah gua kuno, yang selama ini tersembunyi dan sudah 5.000 tahun tak ada yang menyadari. Karena penemuan itu, atasan mereka yang bernama Sersan Morton dan selusin pasukan tentara langsung datang ke sana dan memarahi Nick yang bertindak gegabah. Morton ternyata sudah mengetahui identitas Nick dan juga Phil yang memiliki profesi sampingan mencuri artefak, yang nantinya akan mereka jual di pasar gelap. Di tengah kejadian itu, tiba-tiba saja datang seorang wanita yang bernama Jenny, yang tanpa basa-basi langsung menampar Nick, yang kesal karena mencuri peta darinya. Di sini diketahui kalau peta itulah yang membimbing Nick untuk menemukan tempat tersebut, dan ia adalah seorang arkeolog yang berkecimpung dalam penemuan bangunan-bangunan kuno di Timur Tengah. Di tengah perbincangan itu, Jenny terkejut melihat gua yang terbuka tadi, dan mencurigai kalau gua tersebut merupakan sebuah makam Mesir kuno. Singkat cerita, mereka semua pun masuk ke dalam gua untuk memeriksa isinya. Namun sesampainya di dalam gua, Jenny menemukan tetesan air raksa yang mengalir ke sebuah tempat. Pada titik ini, Jenny merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres, karena air raksa sendiri dipercaya mampu melemahkan kekuatan iblis. Kecurigaan itu kemudian dilanjutkan dengan penemuan sebuah kolam air raksa yang di pinggirnya dijaga oleh para patung agnubis. Saat Jenny berusaha memeriksa keanehan itu, Nick Tenfield malah memanfaatkan kesempatan untuk menjara harta benda yang ada di sana, dan tak lama setelah itu, Nick lalu melihat sebuah pemberat yang terhubung dengan sesuatu yang mencurigakan. Ia menduga kalau tali itu terkait dengan sebuah harta karun, dan karena penasaran, ia pun memutuskan tali tersebut, dan membuat sarkofagus dengan bentuk mengerikan keluar dari dalam kolam. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja muncul ratusan lebal-lebal di sekeliling mereka, dan langsung mengerumungi semua yang ada di sana. Phil secara refleks menembaki sekumpulan laba-laba tersebut, walau sebenarnya laba-laba tersebut tidaklah berbahaya. Nick yang sedang memandangi sarkofagus itu, tiba-tiba mendapat kilasan aneh, di mana di sini, ia melihat seorang wanita cantik di tengah gudur pasir, yang sedang berjalan ke arahnya, dan berkata bahwa Nick adalah orang yang terpilih. Sesaat kemudian, Jenny langsung menyadarkan Nick, dan mereka pun meminta bantuan helikopter untuk mengeluarkan sarkofagus itu. Di sini diketahui kalau mereka akan membawa sarkofagus itu ke sebuah pesawat kargo untuk dibawa ke pusat penelitian di London. Namun, beberapa saat setelah sarkofagus itu diangkut dari gua, badai pasir tiba-tiba datang dari kejauhan, dan membuat Nick dan kawan-kawan bergegas untuk meninggalkan DKP. Di dalam pesawat, fail yang tadi tersengat laba-laba tiba-tiba mulai tak sadarkan diri, dan mulai kerasukan oleh sesuatu yang tak diketahui. Namun, karena tak ada satu orang pun yang menyadarinya, ia pun dikira hanya tertidur biasa. Di sisi lain, Jenny kembali marah kepada Nick, karena telah mencuri peta keramat dari dirinya. Namun, di sini Nick langsung meminta maaf, dan membuat Jenny langsung memaafkannya begitu saja. Beberapa saat kemudian, fail yang tadi sudah mati, tiba-tiba saja bangkit dari kematian, dan mencoba memotong tali sarkofagus yang ada di depannya. Fail menusuk komandan yang berusaha menghentikan tindakannya, dan kejadian itu membuat semua orang menjadi panik. Saat fail berusaha menusuk Nick, Nick terpaksa menembaknya sebanyak tiga kali, dan membuat fail pun mati dengan sepenuhnya. Setelah kejadian itu, keanehan pun berlanjut, di mana di sini ribuan burung gagak tiba-tiba muncul dan menabrakan diri ke pesawat, dan membuat pesawat yang ditumpangi mereka semua mengalami kerusakan. Di dalam pesawat, Nick berhasil memakaikan parasut pada Jenny, sementara dirinya sendiri ikut jatuh bersama pesawat. Keesokan harinya, Jenny diminta untuk mengidentifikasi jasad para korban kecelakaan, karena ia merupakan satu-satunya penumpang yang selamat. Di dalam kamar mayat, sesosok tubuh kembali bangkit, dan ia adalah Nick yang secara ajaib kembali dari kematian. Kejadian itu ternyata juga membuat Nick sangat kaget, karena tiba-tiba saja muncul sesosok arwah fail yang telah mati. Beberapa saat kemudian, Jenny dan dua petugas lainnya masuk untuk memeriksa mereka, tapi sesampainya di sana, Jenny sangat heran melihat Nick yang ternyata masih hidup. Di sisi lain, tak jauh dari biara tempat insiden pesawat jatuh, dua orang tim pencari memeriksa puing-puing sisa pecahan sayap pesawat, dimana saat itu, salah seorang merihat sarkofagus yang terjatuh. Karena penasaran, petugas itu pun membukanya. Namun, tiba-tiba saja, Mumi yang ada di dalamnya, bangkit dan menyedot jiwanya. Mendengar hal itu, satu anggota tim pencari yang tersisa, kemudian mencoba memeriksa. Namun, sesampainya di sana, tubuh temannya ternyata sudah menyusut, dan tak dapat dikenali. Di tengah kebingungan petugas itu, sosok Mumi yang tadi menyerang rekannya, tiba-tiba datang dan juga menyedot jiwanya, dan membuat Ahmanet menjadi pulih kembali. Ahmanet kemudian membangkitkan dua korban yang baru saja ia hisap, dan dijadikan tentara untuk membantunya. Di tengah kota, tepatnya di sebuah barater pencil, Jenny yang penasaran bagaimana Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat tersebut, mencoba menanyakan Nick. Namun, karena Nick sendiri tak tahu apapun, ia pun tak bisa menjawabnya. Di sini, Jenny mengatakan, jika ia bekerja dengan sekelompok ahli arkeologi, yang telah lama mencari makam seorang putri mesin kuno, yang riwayatnya telah dihapus dari sejarah. Tapi, misinya tak hanya itu saja, karena mereka juga mengincar sebuah belati, dengan permata merah di gagangnya, yang dipercaya, mampu membawa Seth Sang Dewa Kematian bangkit ke dunia. Diceritakan menurut sejarah, permata merah yang ada pada belati itu, telah dicopot dan disembunyikan oleh para ksatria, yang pernah menginvasi Mesir. Yang secara kebetulan, kompleks makam kuno dari ksatria yang disebutkan, telah ditemukan di bawah kota London. Jenny juga meyakini, jika sarkofagus yang mereka bawa di dalam pesawat, kemungkinan berisi jasad Ahmanet, yang selama ini dihilangkan dari sejarah. Di tengah perbincangan itu, Nick terus melihat sosok Phil, yang berusaha mengajaknya berbicara, dan karena penasaran, Nick pun lalu pamit untuk pergi ke toilet. Awalnya, Nick berpikir, kalau dirinya sedang berhalusinasi, namun setelah Phil menyakinkan Nick, bahwa dirinya adalah nyata, ia pun mulai percaya. Phil mengatakan, jika di dalam gua itu, ia telah digutuk, dan begitu juga dengan Nick, untuk mengakhiri kutukan tersebut, hanya ada satu cara, yaitu mengikuti semua keinginan Ahmanet. Nick yang tak mampu mencerna semua yang disampaikan Phil, lalu panik dan keluar dari bar, di mana di sana, ia melihat sesosok makhluk mengerikan, dan muncul ribuan tikus yang berusaha menggerogotinya. Di saat Nick sudah terkapar, ia tiba-tiba disadarkan oleh Jenny, yang ternyata hal itu, hanyalah bayangan saja. Dengan kondisi yang panik, Nick mencoba menjelaskan, apa yang Phil sampaikan kepada Jenny, tapi beberapa saat kemudian, Nick kembali mendapat visualisasi, yang mengarahkannya, ke lokasi jatuhnya pesawat, untuk menemukan sarkofagus. Sesampainya di sana, Jenny sangat bingung, karena Nick malah mengejaknya masuk ke biara, bukannya ke tempat puing-puing pesawat yang terjatuh. Di sana, Nick kembali melihat kilasan visual, yang mengetar dirinya saat itu, diserang oleh beberapa tentara Ahmanet, dan memegangi dirinya dengan sangat erat. Ahmanet yang sudah berwujud setengah manusia, lalu melompat ke atas Nick, dan berkata, jika ia akan menggunakan tubuh Nick sebagai media, untuk membangkitkan set sang dewa kematian. Ahmanet lalu mengambil sebuah pelatih dari dalam patung, dan saat akan menusuk Nick, tiba-tiba saja ia terhenti, ketika menyadari, kalau perpata merah di gagang pelatih, telah hilang entah kemana. Di saat bersamaan, Jenny tiba-tiba muncul di antara mereka, dan melihat keberadaan Jenny di sana, Nick pun menyuruh Jenny keluar secepat mungkin. Ahmanet yang marah, langsung mengejar Jenny saat itu juga, dan hal itu langsung dimanfaatkan Nick untuk melepaskan diri dari pasukan Ahmanet. Dengan cepat, Nick langsung menusuk Ahmanet yang hampir menyedot jiwa Jenny, dan memanfaatkan keadaan Ahmanet yang terluka, mereka pun berlari keluar, dan menggunakan mobil untuk kabur dari sana. Sayangnya, mereka hanya berkendara berputar-putar, dan berakhir kembali ke biara. Tak mau putus asa, Nick kembali menginjak gas untuk menjauh dari sana. Namun, kali ini, pasukan Ahmanet menyerang mereka, dan membuat mobil yang mereka gunakan mengalami kecelakaan. kecelakaan. Untungnya, mereka selamat. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata Ahmanet sudah berada di sana. Dan Nick pun memberanikan diri untuk menyerang Ahmanet. Sayangnya, hal itu sia-sia saja. Karena dengan mudah, Ahmanet mukul Nick hingga terlempar ke udara. Nick dan Jenny kini sudah tak bisa apa-apa. Namun, tak berselang lama, muncul selusin pasukan yang menyerang Ahmanet, dan membiusnya dengan air raksa. Di sini, Nick bertanya siapa mereka sebenarnya. Namun, salah seorang di antaranya malah membius Nick, hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, tibalah Nick di sebuah ruangan, di mana di sana, tersimpan berbagai hal tak wajar, seperti tengkorak vampir, serta beberapa mayat lainnya. Orang-orang itu kemudian meninggalkan Nick, yang tak lama kemudian, muncul sesosok pria di hadapan Nick, yang mana orang itu bernama Dr. Henry. Dr. Henry sendiri, merupakan dokter ahli beda sarap, pengacara, sekaligus juga seorang ilmuwan. Dr. Henry bercerita, jika ia mengidap sebuah penyakit yang tak wajar, di mana pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan urat-urat di wajahnya juga tampak menghitam. Untuk meredahkan gejada itu, Henry lalu menyutikan obat di tangannya, yang dalam beberapa detik, gejala aneh itu pun mulai menghilang. Di sini, Henry juga bercerita, bahwa selama ini, ia berusaha mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yang mana hal itu, mungkin saja bisa ia dapatkan, dari mengekstraksi ahmanet yang sudah ada di depannya. Henry lalu mengajak Nick ke ruangan lain, di mana di tempat itu, terlihat ahmanet yang sudah dirantai, dan disuntikan air raksa ke dalam tubuhnya. Rupanya, hal itu mampu meredam kekuatan ahmanet yang sangat kuat, dan di momen itu, Jenny tiba-tiba muncul di antara mereka, dan Dr. Henry sendiri, memperkenalkan Jenny pada Nick, bahwa Jenny sebenarnya adalah anak buahnya, yang telah ikut dalam misi penelitian Henry selama ini. Di sini, Henry menjelaskan, bahwa ia membangun nebaga itu, untuk mengantisipasi dan mempelajari hal-hal di luar nalar, yang kemungkinan akan menimbulkan bencana seperti keberadaan ahmanet, yang mungkin saja bisa meruntukkan kedamaian dunia. Di momen itu, Henry juga mengatakan, bahwa Nick sudah dikutuk oleh ahmanet, dan tubuhnya sudah dipilih sebagai media, untuk membangkitkan Seth Sang Dewa Kematian. Ahmanet berharap, kalau nantinya, mereka berdua akan membentuk dunia baru, yang berada di dalam genggamannya. Singkat cerita, Jenny pun meminta maaf kepada Nick, karena sejak awal, ia tak jujur kepadanya, dan ia tak pernah membayangkan, jika Nick akan menjadi seperti ini. Di momen itu, Jenny berkata, kalau Nick adalah orang yang baik, yang rela mengorbankan nyawanya, dengan memberikan satu-satunya parasut, yang ada di pesawat kepadanya. Namun, Nick menjawab, bahwa ia sebenarnya tak tahu, kalau hanya ada satu parasut di pesawat itu. Beberapa saat kemudian, datang Dr. Henry, mengajak Nick untuk berbincang di kantornya, dan di sana, ia meminta Dr. Henry, untuk segera menghilangkan kutukannya. Namun, Dr. Henry langsung menolak, dan mengatakan, agar Nick menerima takdirnya, demi kebaikan orang banyak, untuk menerima kutukan itu. Apalagi, Ahmadineh sendiri, juga sudah mengatakan, kalau kutukan tersebut, tak dapat dihilangkan. Dr. Henry berharap, jika suatu saat nanti, setelah Nick menerima kutukan itu, tubuhnya bisa diteliti, dan dibedah oleh para ilmuwan. Di sisi lain, anak buah Henry, yang selama ini, mencari keberadaan batu permata merah, tiba-tiba saja menemukannya. Namun, hal itu ternyata juga, mampu dirasakan oleh Ahmadineh, yang langsung mengendalikan, seekor laba-laba, untuk mempengaruh pikiran, dari salah satu operator. Sementara di dalam kantor, Dr. Henry, yang sudah tak bisa mengendalikan dirinya, berusaha meraih obat yang ada di dekatnya. Namun, Nick malah merebut obat tersebut, dan membuat Dr. Henry, mulai kehilangan kendali. Di situasi itu, Nick mencoba untuk mengarikan diri, namun karena terlambat, ia malah terkunci dalam ruangan, dan harus menahan ganasnya serangan Dr. Henry. Untungnya, Nick berhasil meraih obat penawarnya, dan langsung menusukkannya, ke dada Dr. Henry. Di sisi lain, Ahmanet yang sudah berhasil, mempengaruhi pikiran operator, dengan laba-labanya, langsung menghentikan, aliran air raksa, yang memasuki tubuhnya, dan membuat Ahmanet, perlahan pulih kembali. Operator, yang sudah dalam kendali Ahmanet itu pun, kemudian mulai mengacaukan, semua sistem kelistrikan. Dan ketika Ahmanet, sudah mencapai puncak kekuatannya, ia segera melepaskan dirinya, dan memanggil badai, pasir yang sangat asiat. Hal itu, ia lakukan demi menghadang Nick, yang berencana untuk menghancurkan, permata merah yang telah ditemukan. Di kantor, anak buah Dr. Henry, lantas memperingati rekan-rekannya, untuk menutup semua akses ke makam bawah tanah. Karena cepat atau lambat, Ahmanet yang berhasil melepaskan diri, pasti akan datang ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Nick dan Jenny sampai pada sebuah terowongan, yang mana diketahui, kalau terowongan itu, mengarah ke sebuah makam. Namun, Ahmanet ternyata sudah sampai lebih dulu, dan langsung membangkitkan, semua kerangka kesatria, menjadi pasukannya. Dengan pasukan itu, Ahmanet berhasil membantai seluruh pasukan manusia, sementara Nick yang masih di dalam terowongan, langsung bergegas menyelamatkan Jenny. Kemandangan itu, membuat Ahmanet berhasil mengambil permata merah yang dicarinya, dan langsung menggabungkannya, dengan berlatih milik Seth, untuk menyempurnakan kekuatannya. Di tempat lain, Nick dan Jenny diserang oleh pasukan Ahmanet. Sampai-sampai, mereka terjerembab ke gorong-gorong, yang dipenuhi dengan air bekas pembuangan. Sialnya, tiba-tiba saja Ahmanet muncul dari dalam air, dan menyeret Jenny masuk ke dalam air. Nick langsung mengejarnya, dan menyelam ke dalam air, untuk mencari Jenny. Sayangnya, di saat Nick menemukannya, ia melihat Jenny sudah kehabisan oksigen. Nick yang tak mau menyerah, lalu menarik tubuh Jenny ke permukaan. Sayangnya, pasukan Ahmanet sudah berada di sana, dan langsung menangkap Nick yang tak berdaya ke hadapan Ahmanet. Di tempat itu, Ahmanet mengatakan, kalau takdir dari Jenny memanglah sebuah kematian. Namun, karena Nick tak terima dengan semua yang sudah dilakukan oleh Ahmanet, ia pun langsung menyerang Ahmanet. Sayangnya, perbedaan kekuatan yang sangat signifikan, membuat Nick hanya melakukan hal sia-sia. Dan di saat Ahmanet sudah mulai kehilangan kesabaran, ia pun melempar Nick dengan sangat telak. Ahmanet terus menyuruh Nick untuk menyerah, namun ia malah membuatnya semakin jengkel, dan tanpa ia sadari, tiba-tiba Nick mencuri belatinya. Nick yang sadar kalau kekuatan permata itu sangatlah penting, lalu mencoba menghancurkannya. Namun, saat ia tahu kalau ia memiliki kesempatan untuk membangkitkan orang mati, ketika menjadi dewa kematian, ia pun malah mengusuk dirinya sendiri. Dengan seketika, kornea mata Nick menjadi terbelah, dan hal itu menandakan bahwa ia telah resmi berubah menjadi Seth, sang dewa kematian. Namun, saat ia melihat jasad Jenny di sana, Nick kembali tersadar, dan mengingat perkataan Dr. Henry kalau ia harus berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nick lalu menyerang Ahmanet, dan menyedot jiwanya hingga tak tersisa. Dimana setelah itu, Nick berjalan menghampiri jasad Jenny yang ada di sana, dan kesedihan yang tak terbendung membuat Nick sangat bersedih, dan meminta maaf pada jasad Jenny. Karena kesedihan itu, Nick lalu berteriak memunggil Jenny untuk kembali dari kematian, dan hal itu ternyata berhasil membuat Jenny hidup kembali. Di dalam markas penelitian Dr. Henry, Ahmanet kembali dimumikan, dan ditambahkan air raksa agar tak bisa hidup kembali. Sementara itu, jauh di tengah gurun pasir, Nick kembali melakukan perjalanan bersama sahabatnya Phil, yang telah dihidupkan kembali untuk menjelajahi timur tengah, dan menemukan jati dirinya sendiri. Oke guys, itulah dia alut cerita film The Mummy yang dirilis pada tahun 2017. Semoga film ini bisa menghibur kalian ya, dan saya dari Romat, sign out. Terima kasih telah menonton!